Meningkatkan kepedulian, keterampilan, dan pengetahuan mahasiswa mengenai hal-hal terkait keuangan, Universitas Dianapura Undira menggelar kegiatan edukasi dan literasi keuangan di kampus tempat. Acari tersenggara berkat kerjasama Perbarindo Badung dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata Undira. Generasi muda masih memerlukan pembinaan dalam berbagai hal, seperti pengetahuan pengelolaan keuangan yang baik dan benar, baik melalui menabung, berhemat, dan mengendalikan keinginan, sehingga pengeluaran jauh dari kesan boros. Hal ini melatar belakangi Perbarindo Badung di bawah naungan OJK, bekerjasama dengan PPLP Universitas Dianapura untuk menggelar edukasi dan literasi keuangan, serta mengenalkan dunia perbankan, baik dunia perbankan konvensional, syariah, maupun BPR kepada mahasiswa. Edukasi dan literasi kali ini menghadirkan narasumber yang mampu berinteraksi, baik dengan mahasiswa, selain terkesan menyenangkan, acara ini diisi pula dengan doorpress bagi mahasiswa yang aktif dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan narasumber. Nah sekarang ini kita menyasar para mahasiswa kan kita harapkan nantinya setelah dia menjadi para sarjana barangkali akan terjun di dunia usaha sehingga mereka mengetahui ada pengetahuan mengenai keuangan di bidang perbankan. Untuk produk kalangan muda barangkali sekarang sedang gencarnya simpel Pak ya, simpanan pelajar yang menjadi program nasional kita, di mana BPR juga menjadi salah satu industri perbankan yang memiliki target untuk menyelesaikan itu Pak, simpanan pelajar namanya, itu menyasar para siswa. Jadi tentunya melalui kader-kader muda ini kami, Perbarindo Badung, itu berharap bisa ikut berpartisipasi sehingga khususnya masalah keuangan dan perbankan itu menjadi lebih dipahami dan bisa menjadi media untuk bisa membantu pertumbuhan, perkembangan ekonomi kita khususnya di Badung. Universitas Diana Pura berharap kerjasama dengan Perbarindo Badung dapat dikembangkan demi meningkatkan kualitas lulusan Undira nanti. Undira berharap ke depannya mahasiswa dapat diterima magang, mencari data dan dimudahkan dalam mencari pekerjaan di bank-bank BPR yang tersebar di wilayah Badung. Ke depan bukan ini saja, bukan hari ini saja yang kami harapkan, kalau ke depan bisa juga mungkin dengan seperti anak kami diizinkan untuk pemagangan di bank-bank yang dimiliki oleh dalam asosiasi Perbarindo ini. Kemudian mungkin dengan mencari data untuk tugas akhir, skripsi anak-anak dan sebagainya. Jadi ini juga mungkin kami akan coba nanti berbicara dengan pengurusnya, sehingga nanti mudah-mudahan menjadi kerjasama yang berkelanjutan. Dengan adanya kerjasama ini, Perbarindo ini, ya mungkin mereka memerlukan modal, dan selanjutnya ya tidak harus bekerja di hotel juga, bisa juga. Mereka akan mengembangkan diri untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan umum, termasuk juga di bank-bank itu. Sebelum menyasar perguruan tinggi, edukasi dan literasi keuangan menyasar UMKM di pasar beringkit.